Kepolisian daerah Kepulauan Riau membantah adanya perlakuan khusus terhadap tahanan Polresta Barelang. Hal ini berkaitan dengan penangkapan seorang pemengaruh media sosial Satria Mahathir alias Cogil yang terlibat kasus pengeroyokan. Meskipun seorang anak mantan petinggi Polri, Polda Kepri memastikan tidak ada perlakuan istimewa seperti yang diucapkan Satria dalam podcast bersama sejumlah artis tanah air. Hal tersebut disampaikan Kabit Humas Polda Kepri, Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad, Rabu 31 Januari. Sekarang kita berpulang, tapi saya harus menegaskan, Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Kolda Kepulauan Riau dan khususnya di Polresta Barelang, kami sudah melakukan proses tidak benar seperti apa yang dia sampaikan seperti itu. Orang tua korban yang merupakan anggota DPRD Provinsi Kepri, Nyanyang Haris Pratamura, nyayangkan sikap Satria karena menuai kontroversi di media sosial. Haris memastikan tidak mendapat tekanan dari pihak manapun terkait perdamaian kasus ini, selain dari memikirkan masa depan keempat pelaku. Jadi dia ini... Bahwa restorasi dasis atas dasar keterwargaan, bukan atas dibayar, bukan atas penekanan. Seluruh isi konten tersebut hanyalah hiburan semata karena itu bagian dari personal branding saya. Saya tidak pernah diperlakukan secara khusus, yang dimana berbeda dari tahanan-tahanan lainnya. Kemudian saya tidak mengeluarkan uang, 1.000 rupiah pun, untuk proses restoratif. Atas respons dari pihak kepolisian, keluarga korban, dan pengguna media sosial, Satria menyampaikan permohonan maaf atas kekeliriwannya. Dari Batam ke Pulauan Riau, Holden Parlaungan, kantor berita antara muartakan.